Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua. Banyak pikiran orang Kristen yang tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Pikirannya terbelenggu dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, terikat dengan selera dunia. Padahal, kita memiliki Allah Bapak yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang tidak terbatas. Sejatinya, kita harus bersyukur menjadi orang Kristen, mengenal Yesus sebagai juru selamat, yang akan membawa kita melintasi langit, untuk mewarisi kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kita yang debu tanah ini diperkenan Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, rancangan Tuhan bukan berkutat pada masalah jodoh, hunian, pekerjaan, maupun masalah jasmaniah lain, yang dapat diselesaikan dengan tanggung jawab. Karena semua hal jasmani tersebut, jika dibandingkan dengan kekekalan, merupakan hal-hal yang tidak bernilai besar. Rancangan Tuhan adalah, bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk memenuhi rancangannya, kita harus bekerja keras. Kita harus mengiring Tuhan Yesus dengan benar. Oleh sebab itu, berbicara mengenai rencana Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus aktif merespon rancangannya. Satu hal yang harus kita ingat, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang unik, dan tidak sama dengan siapapun. Kita harus mencapai keberadaan diri, yang sesuai dengan rancangannya, yakni manusia yang berkarakter dasar, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Berkarakter seperti Yesus, artinya setiap yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ketika seseorang mengikuti jejak Tuhan, dengan keunikan pribadi yang diberikan Tuhan, pada masing-masing individu, inilah titik seseorang menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sebelum kita menutup mata, kita harus sudah menemukan rancangan Tuhan, bagi kita secara pribadi, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah, dengan pola yang Alkitab ajarkan, dan Yesus sebagai teladannya. Kita adalah umat yang dipilih Tuhan, tetapi apakah kita menjadi umat pilihan, yang sesuai dengan rancangan Allah? Itu masalahnya, karena tidak sedikit orang Kristen, yang walaupun pakai kalung salib, namun perbuatannya tidak seagung makna salib tersebut. Walaupun nyanyian kita dari bibir terdengar merdu, yang kita pikir dapat membuat Tuhan tersenyum. Namun jika kelakuan kita sehari-hari tidak sesuai dengan Injil, maka nyanyian kita tidak berkenan di telinganya. Percuma semua acara kebaktian dan liturgi yang kita selenggarakan. Bukan tidak mungkin, di antara kita ada yang merasa gagal hidup, gagal rumah tangga, gagal karir, gagal bisnis. Namun, jangan menganggap itu sebagai kegagalan fatal. Bukankah sering Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan? Hal itu Tuhan izinkan, supaya kita bisa dibentuk olehnya. Sebab, kalau rumah tangga bahagia, tidak ada masalah, uang berlimpah, jabatan tinggi naik terus, kita bisa menjadi orang lupa diri. Lebih lagi, kita bisa terjebak untuk membangun Firdaus di bumi. Padahal, rumah kita yang sesungguhnya ada di belakang langit biru. Dalam hal ini, kegagalan hidup secara duniawi bisa menjadi sarana Tuhan menyelamatkan kita. Masalahnya, bagaimana proses melintasi perjalanan kehidupan ini sampai ke belakang langit biru. Satu-satunya cara, hanya melalui karakter atau wajah batiniah kita, yang diubah dari waktu ke waktu. Sebab dengan perubahan manusia batiniah, secara tidak langsung, kita sedang berjalan melintasi segala langit. Oleh karenanya, meskipun hari ini kita tidak kaya, gagal berumah tangga, gagal karir, hal itu bukanlah masalah. Hal terpenting, adalah wajah batiniah kita, yang indah di mata Tuhan. Walaupun wajah kita cantik, ganteng, banyak uang, sukses karir, tapi kalau batin kita tidak cantik, maka semua itu tidak ada artinya. Rencana Tuhan, adalah ketika setiap kita bertumbuh terus, menjadi indah di mata Tuhan. Ketika kita mengenakan keindahan wajah Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi efektif untuk pekerjaannya. Secara tidak langsung, kita menjadi saksinya. Bersaksi tidak selalu dengan berhutbah, memberi seminar, memimpin KKR, atau tindakan proklamatif lainnya. Tetapi ketika perubahan hidup kita dirasakan oleh orang banyak, disitulah kita menjadi saksi bagi orang lain bahwa ada Tuhan yang benar. Di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya setiap kita adalah imam, hulu balang, bangsa yang terpilih. Bangsa yang dihususkan, dipisahkan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Luar biasa, kita adalah milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau kita dimiliki Tuhan, sampai ujung langit manapun kita dipelihara. Bahkan kematian pun menjadi indah, karena ditunggu bukan hanya oleh kita, melainkan juga oleh para malaikat, yang tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menjadi kekasihnya. Itulah artinya hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengenakan keindahan wajah Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi efektif untuk pekerjaannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam kedaulatan-Mu, ya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami, memberkati, melindungi dan menyertai kami semua. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik, perisai hidupku, menara perlindungan, kota benteng yang teguh, gunung batu keselamatanku. Bersama Tuhan Yesus, hidupku beroleh pertolongan dan kemurahan Tuhan senantiasa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami, daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. God bless you. God bless you.